Kita menunjukkan informasi dari Kebupaten Karimun. Saudara pemerintah daerah Kebupaten Karimun menggelar peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Peringatan ini dilakukan di gedung Nilam Sari, kantor Bupati Karimun yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Hashim. Percara peringatan ini dilaksanakan di dalam gedung serbaguna Nilam Sari karena kondisi cuaca di wilayah Karimun diguyur hujan lebat sejak pagi. Meskipun dilakukan di dalam ruangan tidak mengurangi makna dari hari lahir Pancasila yang diperingati oleh jajaran Pemkap Karimun yang juga dihadiri oleh unsur TNI, Polri, instansi vertikal lainnya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ormas dan OKP. Peringatan tahun ini diharapkan menjadi ajang merefleksikan apa yang terkandung dalam 5 butir Pancasila khususnya di Kebupaten Karimun. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, selalu adanya rasa keadilan bagi seluruh rakyat, meskipun bermacam-macam ragam agama, adat dan budaya, namun tetap bersatu. Tentunya arti dari peringatan ini adalah bagaimana kita mengayati dan meratakan apa yang terdapat inti-inti yang ditari dari Pancasila ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia mengambil hudus masyarakat di Kebupaten Karimun. Harapan kita mudah-mudahan dengan keringati hari lahiran Pancasila ini akan terus memberikan motivasi kepada masyarakat di dalam pengayuman, persatuan-persatuan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif juga sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan. Pancasila juga meresap dalam setiap aspek kehidupan mengukuhkan persatuan di tengah keberagaman budaya, suku dan agama yang kaya. Dari Karimun, Edo Alba, melaporkan.